Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di luar udah banyak polisi. Lihat, lihat. Tapi beda, gak kayak kelompok Bang Indro dulu, waktu di film Chips itu, wah keren. Maco gitu dia. Ini gak kayak polisi di luar sana, udah terkontaminasi sama budaya K-pop. Tapi ide ceritanya pun original itu, film Chips itu. Suka pula, Agu. Iya, betul. Kenapa? Minumannya dua, sedotanya delapan. Terus kita harus gimana? Gajah, 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 gajah. Oh, Mak. Masih disini juga, kalian tak kapar. Suka-suka nenek moyang, kalian aja nginap-nginap disini ya. Eh, ini lawson. Bukan lawson. Kepala! Kaki! Mak, menang cantik aja lah. Beli minum pun sebiji. Nginap lagi. Di dapur ada... Kenapaan? Jangan akutin gitu, kau! Ada... Setannya! Ada setannya! Serius kau setannya di mana? Hah? Hah? Kayaknya balesan ada yang nyoleng akuan. Kansi, masih... Jadi maksudnya gue gak pantas buat dia gitu? Ya, enggak lah. Nanti kalau misalnya dia suka sama kau, terus kalian pacaran, terus lupanya ada cowok yang lebih ganteng deketin dia, terus kau diputusin, patah hati, bunuh diri, dendam jadi kuntilanak. Mending kau gak usah deketin dia dari sekarang. Ya udah, kita harus gerak cepat. Jangan lama-lama. Sekarang juga, kita harus... lumpet. Siapa, Liv? Mau lari kemana kalian, hah? Balikin gak itu, hah? Biar kau tahu ya. Aku ini orang jahat. Rapil ya kakak, jangan main-main. Menurut saya, kakak orang baik. Kok suka tahu pula kau? Kok pula yang tahu aku? Aku ini orang jahat. Oh, kejam sekali aku nih. Tahu. Makanya aku sana jauh-jauh. Bisa deket-deket kau. Dada aja gue memang. Baru kakak sendiri mau kemana? Ya suka-suka aku lah mau kemana. Bisa bantu rupanya kau? Dada aja gak bu? Tapi kakak bisa bantu saya tuh, cari saudara saya. Iya. Duh gila aku ya. Aku aja nasib gak jelas. Nama-nama kerjaan pula kau nyari saudara kau. Aku mau sopan di senjata ya. Biar greget. Dalam acara ladang curhat bareng Mbak B. Di singkat, lancak BAB. Cebo Kindo. Uh. Hahaha. Kerupuk kalau dimakan, pasti hancur. Sama kayak kalau punya temen, tapi makan temen. Pasti perasaanku hancur. Uh. Jadi di sini aku mau menjelaskan bahwa klien aku ini, selain seorang banker, dia juga seorang ibu. Mamak-mamaknya dia ini. Jadi kalau sebagai seorang mamak-mamak, ibu-ibu, mana mungkin lah dia pula mengecewakan hati anak tunggalnya, putri tunggalnya, mana mungkin. Di berbagai media. Kalau aku, Jimmy Alexander Silitonga, sebagai kuasa hukumnya saudari Marissa, menyatakan kalau saudari Marissa, tidak bersalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita putus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Deket aja, masih kaku aja. Ini mau aku kirim sama mama aku di Medan. Ternyata ada petarung yang bisa ngalahin aku di Jakarta. Ayo. Ayo. Deket. Lemes. Lemesin aja, santai. Ayo. Ayo, sekit lagi. Ketat galing muka kawah. Lemesin aja. Aku baru beli handphone, Teh. Mahal. Masih banyak waktu, Zra. Kalau mau ngumpulin duit. Tapi kalau misalnya gak cukup, tambahin ya, Teh. Gini deh, lu punya kenalan yang kaya, suka traveling, ganteng gitu. Ada gak? Ada. Nah, siapa? Aku. Jangan lupa. Cuma belum kaya aja. Justru itu yang paling penting. Iya lah. Capek jadi penjahat gak kaya-kaya. Mending gue nyalek. Gak cocok, John. Kocok-cocok aja jadi presenter. Presenter alay. Maksudnya? Kurak-kurak gak tau. Lah, lah, lah. Iya, iya, iya. Artis ini. Ini artis deh. Ini artis deh. Ini artis deh. Ini artis. Ini artis. Ini artis. Aku bahasnya bagus-bagus kau. Apa liatnya? Eh, mahal murah tuh relatif. Harganya berapa? 80 ribu. Aku udah capek kan yang lopanya. Aku di senior disini. Eh, lu aja yang goblok. Tengah kas mulu. Tentang, tentang. Udah, udah, emang mukanya begitu, sabar kami. Eh, kalian pikir kami takut sama kalian? Nani. Ah! Kamu kalau gak akan tanah muncul. Shofi, lain kali orang-orang itu harus di-callin lagi. Kalian adalah harta karun yang sesungguhnya. Sudah lama aku mengincar kalian bertiga. Donald! Kasino! Indoor! Bagian mana ada laki-laki disini, rambut kayak Dora gitu. Pulit komersil lagi. Gak pernah keluar rumah kok ya? Eh, aku bojel. Gitu, putih. Kalau anak-anak disini, salamannya kayak gitu. Udah, yuk ikut. Mbak Sandra ya? Mirip mantan saya. Maksudnya? Mantan majikan saya. Ini aja, Mbak. Ini aja bisa. Oh, bisa. Bisa gila. Badan kecil kok pernah berat. Saya harus barbel kali ya. Lari aja yuk. Yuk. Berang putaran ya. Sepuluh. Macam ikut olimpiade tau. Lari itu buat fun. Ada, delapan. Aduh. Jangan terlalu ambisius. Harus sesuai kemampuan. Gimana deh? Percuma. Kalau gak sesuai ekspektasi, hati kok sakit. Satu. Ayo. 15 menit lagi, kapal kita berangkat. Bawa barang-barang yang diperlukan saja. Bagi yang mau siap-siap, ruang tunggu ada di sebelah sana. Yang mau cari toilet, ada di sebelah sana. Yang mau cari mati, langsung lompat ke laut aja. Apa sih, Om? Garing. Eh, parah. Ya, makasih ya. Ya, biasa lah. Orangnya baik. Baik? Wow! Standar. Semua laki-laki kalau mau PDKT pasti baik. Gak pernah ada laki-laki kalau mau PDKT. Perkenalkan. Mama Saipo. Selain pecandu narkoba, saya juga kripto. Dan kalau pipis, suka lepas. Semua laki-laki itu sama. Masa? Memang lu kayak gitu juga? Iya. Semua laki-laki. Modus-modus mana ada? Justru dia yang lagi modusin aku. Eh, gimana hasil kontrol istri kau? Alhamdulillah lancar. Wih, pasti anak kau gantengnya kayak aku. Besyukur kau. Justru kalau anak cewek, jaganya harus lebih hati-hati. Kau tahu kan zaman sekarang, banyak cowok-cowok bajingan. Aku ini korban. Aku ini korban. Aku ini habis dipakai. Ditinggal sama pacar aku. Terima kasih. Terima kasih.